Dunia selalu berpasangan, ada pro, ada kontra, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Begitupun lembaga survei, kita tahu saat ini Hantayuda, Burhanuddin Muktadi, Kodari yang sangat ketol ya. Kodari ini khususnya yang ketol banget, sepertinya semangat banget. Lembaga survei tapi sudah tidak independen dalam memberikan narasi-narasinya di dalam publik, maka kita butuh penyeimbang. Yaitu EFC Fulopata yang juga punya lembaga survei. Dan statement EFC Fulopata ini kuat membanding agar Kodari dan kawan-kawan itu juga bisa mendengarkan ini. Walaupun Kodari sudah di total politik sudah berkoar-koar bahwa menganggap bahwa EF sudah faham tentang lembaga survei. Padahal kita tahu EF juga orang-orang yang mempunyai status akademis yang menggeluti di bidang survei juga. Isu soal survei ini kan menarik karena kalau dikaitkan dengan klaim-klaim isu misalnya bahwa Bill Press itu hanya satu putaran misalnya. Satu putaran, satu putaran, satu putaran. Kalau misalnya Kak Hayab sendiri melihat ya dari perspektif kacamataan EF sebagai pengamat politik senior, juga punya lembaga survei yang juga kredibel gitu loh. Sebenarnya seberapa role of fun atau seberapa akurat sih asumsi atau klaim Bill Press itu putaran ini? Saya ingin menjawab dari dua perspektif. Satu perspektif sejarah, satu dari apa yang menurut saya terjadi saat ini. Dari perspektif sejarah, ini barangkali pengalaman saya ketiga mendengarkan kampanye sejenis. Satu putaran, satu putaran. Selesai satu putaran. Yang pertama adalah ketika saya dan Pak Omak Indonesia membantu Jokowi Ahok 2012. Dan pada Pilkada Jakarta 2012. Pada saat itu kan kandidatnya lumayan banyak kan? Ada Pak Pauji Bowo dengan Nahrawi Lamri. Terus ada Pak Jokowi dengan Mas Ahok. Kemudian ada Pak Alex Nurdin dengan Pak Nono Sampono. Ada Mas Faisal Basri dengan Pak Bin Benyamin. Lalu kemudian ada Pak Hendarji dengan Mas Rija. Arija. Ahmad Rija Patria. Rija Patria. Lalu kemudian yang terakhir adalah Ustadz Hidayat Nurwahid dengan Mas Didi Rahbini. Jadi ada enam tuh. Nah pada waktu itu umumnya penyelenggara survei bekerja sama tampaknya dengan Pak Pauji Bowo. Dan mengkampanyekan ini satu putaran. Sampai kemudian kami punya hasil survei agak di ujung putaran satu. Dan hasilnya adalah Pak Pauji Bowo nomor satu, Pak Jokowi nomor dua tapi nempel. Maka kemudian pada saat itu justru kami putuskan untuk tidak dipublikasi. Sebab jika dipublikasi maka Pak Pauji Bowo punya resources yang begitu rupa. Apapun dia punya lah. Dia bisa lakukan apapun dalam waktu yang tersedia, yang tersisa. Lalu kemudian ingin melakukan kerja-kerja non-elektoral gitu. Maka bisa bahaya. Maka disembunyikan. Dan pada waktu itu pun sudah kelihatan bahwa dua putaran ini. Dan bahkan jika tren pergeseran suara itu berlangsung konsisten. Maka Pak Jokowi nomor satu, Pak Pauji nomor dua sekalipun jaraknya tipis. Dan itulah yang terjadi. Yang kedua adalah ketika kami membantu Anisandi di Pilkada Jakarta 2017. Dan pada waktu itu juga cukup banyak lembaga surja yang mengatakan bahwa Ahok menang satu putaran. Pada saat yang sama, data yang kami miliki tidak memperlihatkan itu. Bahwa disimulasi dengan beragam bentuk simulasi, tidak ada yang melewati lima puluh persen. Dan kemungkinan bahwa Ahok nomor satu itu memang besar, tetapi tidak mencapai lima puluh persen. Dan ternyata kan memang empat puluh tiga, kalau tidak salah dengan empat puluh Anisandi. Sisanya tujuh belas, Agus Silvi. Nah ini yang ketiga. Dalam dua pilpres sebelumnya, Jokowi kan hanya berhadapan head to head dengan Prabowo. Sehingga isu dua putaran itu tidak ada. Nah menurut saya, dari perspektif sejarah itu, ini sebetulnya mengulang saja jenis kampanye yang disampaikan. Setiap kali ada kontestasi yang memerlukan putaran kedua, kalau tidak ada satupun kandidat yang meraih lima puluh persen sesatu dan persyaratan yang lain. Jadi publik menurut saya sih semestinya mengingat-ingat itu. Bahwa seringkali hasil survei yang semacam itu adalah instrumen untuk mendorong agar akhirnya pemilih bergerak seperti yang diumumkan hasil survei. Satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi berkaitan dengan itu adalah survei yang diadakan pada bulan November itu tidak menggambarkan keadaan Februari. Tapi menggambarkan keadaan November. Jadi kalau bulan November misalnya 39 persen seperti yang Lidbang Kompas umumkan, ya itu bukan Februari 39 persen. Tapi bulan November 39 persen Prabowo-Gibran. Apakah kemudian hasilnya akan melampaui lima puluh atau tidak? Itu sebetulnya kalau itu bagian dari serial survei, ada perhitungan atau algoritma tertentu yang bisa dipakai untuk membuat sejumlah prediksi. Tidak tunggal prediksinya, tapi prediksi pertama, kedua, ketiga, itu bisa dibuat. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kalau saya lihat hasil survei yang kami lakukan di 32 provinsi dengan setiap provinsi 1200 responden, dan itu adalah wawancara tatap muka langsung dengan pengambilan sampel secara random. Tapi tidak mengibah Bapinsa kan ya, sampelnya? Nah, Bapinsa itu kita tidak pernah tahu tuh, dia Bapinsa atau bukan ya. Ada tesis, ada antitesis. Jadi EF memberi penyeimbang bahwa yang dipraktekan oleh kod dari buah rugi muka di Jan Hanta Yuga, itu EF bisa memberi antitesisnya kalau boleh dibaratkan dengan tesis-antitesis. EF mengambil sampel, mengambil contoh peristiwa saat pilkada DKI 2012, kemudian bagaimana sudah menjelaskan teknik video dalam pengambilan suara untuk disurupai. Itu ya, sahabat Alphard Santar Jagat, gimana berbeda, semoga ini bisa menjadi penyerahan dan bisa menjadi penyeimbang, karena di sebelah sudah sangat memberi narasi yang seolah-olah mereka sudah memenangkan satu putaran. Padahal itu adalah klaim semata, tidak dipersebatkan. Lupakan yang lain, pilih amin.